selamat menikmati teman-teman sebelum kita mulai yuk kita sama-sama baca doa dulu bapak siapkan dari sini baik teman-teman semoga teman-teman diberikan kemudahan ya semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin oke seperti tadi bapak sebutkan kita akan berdiskusi materi baru ya tentunya tentang keterampilan berbicara tetapi beda kompetensi dasar nah sekarang kita akan membahas metode berbicara baik dari berbicara dulu ya ada yang tahu berbicara itu apa? oke kemarin sudah bapak kasih tahu ya bapak ulangi kembali teman-teman berbicara itu merupakan sebuah proses ya proses perubahan wujud dari pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran ya atau bunyi bahasa yang bermakna yang disampaikan kepada masyarakat atau orang lain itu ya nah metode berbicara disini meliputi dua hal yang pertama berbicara satu arah dan yang kedua berbicara dua arah nah berbicara satu arah banyak jenisnya ya salah satunya yaitu ceramah dan yang kedua pidato ya nah ceramah itu dalam artian disini berarti menyampaikan sebuah topik teman-teman topik tertentu ya lewat penuturan lewat ujaran ya nah disini diperlukan maaf tidak diperlukan tanggapan ya tidak harus ada respon dari pendengar nah kalau pidato bagaimana pidato disini hampir sama dengan ceramah tetapi bersifat lebih formal gitu ya baik nah lanjut teman-teman disini ada beberapa metode untuk berpidato ya salah satunya metode serta-merta atau impromtu nah disini mendadak teman-teman impromtu itu berimprovisasi ya tanpa persiapan kemudian metode menghafal nah ditulis secara lengkap disini ya dan dihafalkan apa yang akan disampaikan kepada audiens nah gitu kemudian yang ketiga metode naskah nah berarti membaca naskah yang sudah dipersiapkan ya yang akan dipakai dalam suasana yang lebih formal gitu kemudian yang keempat metode ekstemporan nah ini apa tuh ekstemporan metode jalan tengah teman-teman ya untuk menghubungkan beberapa atau berbagai macam metode tadi gitu teman-teman nah lanjut ya kemudian berbicara dua arah tadi kan satu arah sekarang berbicara dua arah banyak contohnya berbicara dua arah itu seperti diskusi kemudian simposium seminar debat nah itu diskusi atau berbicara dua arah nah manfaatnya berbicara dua arah itu teman-teman yang pertama melaksanakan sifat demokratis ya yang kedua melatih toleransi kemudian yang ketiga mengembangkan kebahasaan pribadi tentunya yang keempat menambah pengetahuan dan yang terakhir menguji kebenaran pemikiran nah itu ya manfaatnya nah teman-teman sampai disini dulu ya kita akan lanjut di video yang kedua nah silahkan teman-teman nanti simak baik-baik ya di video yang kedua oke semangat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati